hanya bagi kita tentu Wah sejarah kelam perjalanan umat Islam jangan kita balik lagi ke situ kita harus membangun peradaban Islam kita harus membangun persatuan dan kesatuan karena itu bapak-bapak Ibu-ibu jangan kita berkutat pada perbedaan ikhtilaf dalam masalah pun iya itu aja Hai tapi tetus kita mencari yang terbaik dari yang paling kuat dari yang paling sahih Hai saya kira itu Bapak Ibu ya mudah-mudahanlah Bapak Ibu kita dari sumber nepinnya Pak mudah-mudahan umat Islamnya bersatu ya terutama Pak persatuan yang kita harapkan itu Pak tina tidak hanya dari sisi keormasan saja tapi di bidang politik pun bersatu ini yang paling penting Pak ya kalau umat Islam sudah bersatu di politik kekuasaan akan digenggam tapi kalau di politik sudah sudah bercerai-berai tidak mungkin kekuasaan dapat digenggam sementara kekuasaan itu sangat efektif untuk melaksanakan amat ma'ruf dan nahi mongkar Bapak Ibu saya kira itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf atas segala silap atas segala khilap dan kesalahan dalam menyampaikan mau izoh tausiyah saya bukan ulama saya bukan apa-apa saya hanya menyampaikan saja tulisan-tulisan para ulama tapi mudah-mudahan ini semua menjadi amas oleh kita semua Bapak Ibu kita saling berdoakan saja yang terutama saya bermohon agar Bapak Ibu-Ibu saya baru ulama mengatakan doakan saya doakan saya agar saya hanya diampunkan atas segala dosa dan kesalahan saya dan juga saya mendoakan Bapak Ibu semua diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu bermohon Iwa kita dipertemukan oleh Allah kelak di yaumil kiamat di padang mahkar dalam barisan Rasulullah jangan pula ditemukan di akhirat dalam barisan iblis jadi ya Ustaz kita bermohon-mohon dipertemukan di akhirat dimana dulu mudah-mudahan kita dipertemukan di ashabul yamin di sebelah kanan dalam barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya amin ya rabbal alamin saya kira itu Iwan muka Allah sekali lagi benar-benar bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyadu Allah ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih walhamdulillahirrahmanirrahim walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu Allah what asyadu asyadu Terima kasih.